Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya di channel Rahim channelnya sahabat pemula dan otodidak oke sahabatku semua untuk teman-teman yang pemula banyak yang belum paham tentang garis belakang ini garis apa dipakainya pas ngapain jadi saya akan bahas garis ini dari sini sampai sini sampai sana oke jadi simak videonya sampai habis biar kalian paham tentang garis belakang ini oke jadi garis belakang ini adalah garis servis ganda belakang jadi garis ini berfungsi ketika permainan ganda berlangsung nah jadi ketika bola di servis servis ya servis melewati garis ini jatuhnya di sini itu dinyatakan long panjang atau out ketika servis kalau sudah permainan berlangsung selain servis itu dinyatakan masuk semua sampai garis belakang ini yang di sini dan ketika servis bola dipukul dari sana terkena di garis ini itu juga dinyatakan long out atau keluar bola panjang selanjutnya di dalam kotak ini paling sering ditanyakan oleh teman-teman yang pemula ketika disuruh wasit atau bermain sama temannya malah dia debat sama temannya ini bola gimana kalau di servis dia sampai di kotak sini dan kalau di kotak sini bilang sudah out nyata tapi di kotak kecil ini itu masuk atau enggak itu juga sama hukumnya bola panjang dianggap bola garis yang di dalam ini itu tidak berlaku ketika permainan ganda garis yang ini enggak berlaku anggap aja ini kalau di cat hijau bersih lapangan ini sampai sana oke ketika di servis kalau sudah permainan berjalan permainan berlangsung itu semua masuk kecuali di belakang garis ini di luar garis ini dalam sini masuk apabila kena garis yang disini itu masuk garis yang disini masuk kalau kena garis kalau tidak kena garis melewati garis itu dinyatakan out bola panjang keluar kalau yang disini belum melewati garis ini servis disini atau disini itu dinyatakan masuk dianggap garis dalam ini garis tunggal enggak dipakai atau dihilangkan jadi ketika servis sampai sini kena garis ini masuk kena garis ini masuk disini masuk disini masuk disini jelas masuk kemudian yang disini yang disana sudah paham ya saya harap sudah paham kalau masih belum paham ditanyakan lagi di kolom komentar yang bagian mana yang belum paham oke ketika disini lagi orang servis dari sana bolanya jatuh tepat di garis sini tidak kena garis loh ya tapi dia melewati garis servis panjang tetap dinyatakan bola keluar apabila pas di tengah sini itu baru bisa dikatakan masuk dan kemudian bolanya disini ketika diservis tidak melewati garis panjang long ini maka dinyatakan bola masuk ya apabila bola disini ketika diservis di garis ini itu dinyatakan keluar bola long bola panjang itu di dalam sini juga itu dinyatakan keluar ketika servis ketika permainan berlangsung ini sudah bebas yang penting tidak lewat garis belakang ini kalau masih kena garis dinyatakan masuk disini masuk sini masuk kemudian ketika servis servis ini kan servisnya harusnya servisnya diagonal istilahnya menyilang ketika yang servis disana yang dari sebelah kiri yang disana kiri disana kan berarti dia sebelah sini dia melakukan servis servis tidak menyebrang disini itu dinyatakan out ketika servis nah ketika yang servis dari arah sebelahnya baru berlaku juga yang sebelah sini oke jadi sampai sini teman-teman video kali ini semoga bermanfaat untuk teman-teman yang pemula dan teman-teman yang sudah mahir bisa tambahkan juga masukannya di kolom komentar untuk video ini jauh lebih baik lagi terima kasih sudah menyaksikan sampai habis saya kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe like and share sub indo by broth3rmax selamat menikmati